Hai Hai semuanya apa kabar salam sehat dan bahagia selalu dari kami sekeluarga di dimana Kak kita what di Sydney yang lagi hujan ya sekarang di sini tuh lagi musim dingin jadi kenapa kelaminnya tumpuk-tumpuk itu tumpu embuh tumpuk lagi siji loro teluh papak ngonasek panggah adem panggah adem padahal kadang tuh apa penghangatnya nyala jadi saya saya enggak kuat ikim masih mending ya enggak masuk angin ya eh jarang masuk angin mungkin karena enggak sadar masuk angin juga ya Nah saya mau berbagi mengenai pembuatan paspor kemarin jadi kemarin itu Annabelle saya ada mengurus eh eh semua cowok rasa melu-melu jadi kemarin tuh mengurus perpanjangan paspornya Annabelle ya karena sudah keadaan luar saya udah mau keadaan luar saya dan juga mau dipakai pulang ke Indonesia kebetulan anak-anak itu arah Anabel sama Robin itu punya tiga paspor ya paspor Indo paspor Australia paspor Swiss ya jadi karena bapaknya Swiss jadi bisa dapat paspor Swiss juga terus dapat paspor Australia karena mereka sudah jadi citizen Australia kita tinggal di Australia dan Indonesia ya karena emaknya orang Indonesia dan karena mereka bisa mendapatkan paspor tiga selama mereka di bawah umur 18 tahun ya dan kebetulan Switzerland Swiss dan Australia itu mengizinkan apa penduduknya di warganya un bisa punya paspor lebih dari satu sementara di Indonesia satu aja satu ya jadi nanti mesti milihkan kalau sudah 18 tahun dan kemarin itu waktu bikin paspor waktu memperpanjang paspor itu ternyata Annabelle diwajibkan bikin afi-dafi dulu untuk bikin paspor Indonesia kemarin tuh sempet sempet lama banget ya bikinnya karena saya yang yang herannya itu sebelumnya kan Anabel bukan sekali ini kan bukan bukan paspor pertama jadi adalah paspor yang ketiga karena kan setiap lima tahun ya jadi paspor pertama hampir lima tahun ganti paspor lagi yang kemarin itu dan kemudian yang ketiga kalinya memperpanjang gitu ya jadi paspor yang pertama dan kedua itu tuh nggak ditanyain afi-dafid gitu nggak pernah ditanyain afi-dafid jadi kenapa kemarin itu waktu saya di KJRI itu enggak enggak ngurus afi-dafid dulu waktu memperpanjang paspor jadi waktu ditanyain sama bapak petugasnya ibu udah pernah bikin afi-dafid gitu kan Nah Annabelle kan sudah pernah mendaftarkan diri di Indonesia bukan di imigrasi ya jadi kayak di caratan sipil atau kantor ya kantor-kantor caratan sipil ya untuk mendaftarkan apa namanya bahwa Annabelle ini punya dua nationality yang bapaknya bukan orang Indonesia gitu ya jadi kayak dapet apa namanya kayak kayak surat yang menyatakan Annabelle itu dua dua keluarga negaraan gitu ya sampai umur 18 tahun jadi saya pikirkan itu sudah cukup gitu dan juga ada paspor makanya kemarin waktu disuruh ngurus paspor itu saya sempat shock juga sempat ngeyel-ngeyelan gitu loh katanya memang kalau mau bikin paspor Indonesia dan sudah punya paspor lain itu memang wajib bikin afi-dafid itu saya pikirnya kok kemarin kan sebelumnya bisa bikin paspor dan apa Annabelle itu sudah punya paspor Swiss itu dari ketika dari ketika dia lahir langsung selain mengurus paspor Indonesia juga paspor Swiss gitu loh lalu kemudian lima tahun kemudian kan mempertanya paspor Indonesia kan otomatis ya itu juga nggak pernah ditanyain afi-dafid jadi kemarin dikasih tahu kalau mau bikin paspor Indonesia itu harus bikin afi-dafid makanya saya sempat ngeyel sih ya jadi tapi enggak apa-apalah ya udahlah nggak bisa gimana lagi karena kan juga butuh paspor Indonesia juga karena kita mau ke Indonesia jadi sebenarnya bisa misalnya kita enggak asas misalnya anak-anak enggak dapat paspor Indonesia pun sebenarnya masih bisa pakai paspor ini cuma kan harus bikin pisah kan jadinya nantikan jadi seperti itu dan saya cuma mau menginformasikan buat temen-temen kan mungkin yang kebetulan anaknya punya lebih dari satu paspor dan mengurus paspor di Indonesia disiapkan afi-dafidnya kalau belum ada afi-dafid karena kemarin itu kita nggak bisa ngurus paspor jadi kita ngurus afi-dafid dulu dan menyiapkan dokumen lagi untungnya dokumen yang diminta untuk afi-dafid itu sama dengan dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang paspor jadi saya tinggal fotocopy aja terus jika Jerry nya kan komputer sama tempat fotocopy nya kan juga cuma satu ya jadi kita ngantri banyak sekali nunggu giliran buat motocopy dan segala macemnya itu dan Anabel itu kebetulan hari sekolah ya jadi Anabel pas pakai baju seragam sekolah akhirnya yang ada Anabel apa Bel nggak sekolah cendingnya apa malas holiday akhirnya kemarin itu bolos karena kan sampai jam 12 lebih baru kelar masa masuk sekolah jam 12 lebih baru masuk sekolah kan tinggal dua jam lagi gitu kan kayaknya nggak nggak worth it gitu jadi kemarin Anabel saya bawa kerja akhirnya dengan pakai baju seragam ya seperti itu saya cuma mau menginformasikan saja siapa tahu bermanfaat ya informasi saya buat temen-temen yang lain yang kebetulan dan juga mungkin temen-temen tinggal di Australia juga yang yang belum tahu gitu karena kemarin menurut saya nggak tahu ya kalau mungkin saya ketinggalan berita atau ini hal baru yang yang masalah afidafi tersebut ya oke terima kasih itu saja informasi dari saya ya jadi seperti itu ya semoga bermanfaat dan Anabel sudah kamu excited nggak mau pulang ke Indonesia excited nggak pulang ke Indonesia yaaah kebalik kebalik ya ya kebalik 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 wawah ya kami ternyata awakmu kayak gajah moto singal dan ala nopo karo mami kayak gini loh centeng ngurumbo ewi stuwek ngerti tak yaaah kebalik 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 kebal